Hai pada kesempatan kali ini saya ingin share dan berbagi bagaimana cara konfigurasi ataupun nyetting ataupun cara membuat SSID WP tanpa menggunakan sandi dan tentu saja WP tersebut tidak bisa digunakan oleh seberang orang karena pada dasarnya kita bisa menggunakan untuk membatasi klien ataupun dengan metode wireless Oke disini saya menggunakan Anda bisa login di HP ya di sebelah kanan ada Android di sebelah kiri ada PC ya pada dasarnya caranya sama Anda bisa hubungkan dulu ke WIP bersangkutan lalu Anda bisa buka browser apa saja ya yang tersedia di PC maupun di HP contohnya disini kita langsung akses di IP 192.168.1.1 begitu juga untuk di HP ya di sini saya sudah ada ini contohkan tetapi untuk loginnya saya lanjutkan di PC ya ini bawaan dari Google Chrome di HP Android Oke untuk indium ini ada dua yang untuk router yang F67L ini Anda bisa login menggunakan user dan user ya jadi user user mana Anda juga bisa login menggunakan admin ataupun admin kalau tidak tidak bisa Anda bisa menggunakan telkom dso123p nya besar ya Oke karena saya disini sudah mengganti jadi saya akan login menggunakan yang sudah saya setting ya Oke langkah pertama kita tentu saja masuk ke bagian wlan ya lakan network wlan kemudian anda masuk kita akan membuat SSID baru saja ya di sini ini untuk konfigurasi wlan konfigurasi tidak akan saya jelaskan ya untuk membuat SSID baru Anda bisa masuk ke wlan ya ya contohnya karena disini Anda bisa lihat ya ini yang kalau di HP terbaca yang 4 ini yang home yang ini lima ya ini untuk frekuensi yang 5GHzbp di sini saya akan membuat baru lagi di sini ya eh jadi kita akan membuat SSID tanpa sandi ya misalkan kita ini buat contoh no pass silahkan buat SSID Anda bisa sesuaikan ya untuk yang 5GHz juga Anda bisa buat di sini saya contohkan yang menggunakan 2,4GHzbp nya SSID nya kita ini ya untuk kuncinya kita no no ya bikin no saja ini kliennya kita contoh untuk satu orang ya jadi saya akan kunci menggunakan HP saja lalu kita apply begitu ya Oke sudah ini kita on kan dulu ya ini kita on kan lalu klik apply gitu ya kita tunggu ini real apa ya yang sebelah kanan nah disini sudah keluar ya yang no password kemudian ini saya akan putuskan dulu ya kemudian kita klik saja jadi kita langsung menyambung ya bisa Anda lihat langsung menyambung karena ini hanya digunakan untuk sendiri ya jadi jika ada orang lain yang masuk itu tidak bisa ya karena ini hanya sendiri tetapi kekurangannya jika Anda tidak login ataupun tidak menggunakan itu kemungkinan bisa digunakan oleh orang lain begitu ya caranya untuk metode ini cukup mudah Anda harus menggunakan metode wireless sebenarnya ya Nah di sini SSID2 nya kita harus wireless ya kita coba di sini ya Nah di sini Anda bisa lihat ya saya barusan mengaktifkan SSID2 ya berarti ini kita copy dulu saja dan masuk lagi jadi masuk cari dulu ya yang punya Anda ini di plan ini ya barusan ini SSID2 ya ini makadanya jadi kita ini kita masuk lagi ke bulan ya di sini kita barusan SSID2 ya kita aktifkan filternya kemudian apply buat wireless ya jadi yang hanya di daftar saja contohnya ini untuk no password contoh ya ini SSIDnya kita arahkan kedua ya yang kita sudah buat ya tinggal kita sesuaikan dengan SSID kemudian kita masukkan nah kemudian masukkan mark address ya di rule-nya ini rule-nya SSID2 ya sesuaikan jadi walaupun tanpa password ini jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain karena kita membuat rule wireless ataupun rule yang diijinkan yaitu yang di wireless saja begitu ya walaupun ini sebenarnya untuk apa untuk kliennya ini walaupun tidak dibatasi ya ini misalnya berapa tapi kalau wirelessnya sudah diaktifkan ini apa ya tidak bisa digunakan ya untuk WIP ini begitu ya kira-kira oke di sini kita coba yang wireless sudah barusan kan kita ini saya cek di HP untuk mark addressnya apakah sama C27D C27D kita coba blacklist kita coba blacklist itu ya maka akan terputus otomatis ya Nah begitu ya kira-kira jadi cukup mudah ya WP anda walaupun tidak menggunakan password jadi tidak bisa digunakan ya jadi hanya di hanya yang di wireless saja yang bisa menggunakan WP ini terhubung lagi ya Oke mungkin itu dulu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk video kali ini dan terima kasih